Minyak bintang sedang menjadi perbincangan publik lantaran disebut-sebut sebagai sarana pengobatan idadaya. Hal ini membuat publik penasaran dengan minyak bintang tersebut. Kini Panglima Pasukan Merah yakni Panglima Cila membebetkan kasiak minyak bintang. Pernyataan tersebut disampaikan Panglima Cila saat diwawancara dengan tim Tribune Network yang mengatakan minyak bintang mampu menolong berbagai penyakit. Biasanya minyak ini digunakan untuk mengobati orang patah tulang. Tak hanya itu namun minyak bintang bisa digunakan untuk menolong orang yang hampir meninggal dunia. Kemudian Panglima Cila mengatakan tak sembarang orang bisa menggunakan obat tersebut. Sehingga Panglima Cila mengatakan idadaya beruntung lantaran mendapat karunia dari leluhur. Oleh sebab itu idadaya mampu mengobati orang sakit dengan segala penyakit yang dikeluhkan terutama patah tulang. Panglima Cila pun mendukung perbuatan baik yang dilakukan idadaya. Pasalnya wanita yang sedang disorot itu mau menolong orang yang tidak mampu berobat ke rumah sakit. Kemudian Panglima Cila mengatakan bahwa kasiat minyak-minyak dari Kalimantan merupakan sebuah karunia. Yang membeberkan jika pengobatan itu sudah lebih dulu ada sejak ratusan tahun lamanya. Terima kasih telah menonton!